Sementara itu pemirsa penyidik senior KPK Novel Baswedan telah bertemu Komnas HAM kemarin untuk memberikan keterangan agar kasusnya bisa terungkap. Banyak informasi yang diberikan Novel termasuk dugaan pelaku. Novel Baswedan telah bertemu Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait kasus penyerangan air keras terhadap dirinya. Sekitar 7 jam Novel bertemu Komnas HAM dan memberi banyak informasi termasuk dugaan pelaku yang juga telah diberitahukan ke polisi saat pemeriksaan di Singapura. Selain itu dalam pertemuannya dengan Komnas HAM, Novel juga mengungkapkan bahwa penyiraman air keras tidak hanya kepada dirinya namun juga terjadi kepada pegawai KPK lainnya. Penyerangan dua pegawai KPK lainnya terjadi sebelum peristiwa penyerangan Novel pada 11 April tahun lalu. Kejadiannya sudah lama. Jadi ada yang mobilnya disiram air keras. Jadi yang satu lagi saya terus terang belum mendapatkan ibu. Tapi yang kalau mobilnya itu kalau tidak salah juga termasuk penyidik yang senior. Malah ada yang rumahnya di Limba Ribomolotop apa itu ada. Terima kasih. Terima kasih.